Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Anak Rantau kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman atau cara bagaimana menyetel di gigi matahari atau orang bilang biasa itu buku macan jadi kendala di unit saya ini ini unit forklift 4 ton, merek Toyota jadi disini forklift ini angkatan pertamanya berat jadi waktu kita mau sedang stader lalu kita mau jalan, angkatan pertamanya itu berat lalu kalau unit operasi agak lama atau sudah lama begitu tenaga kayak berkurang terus kalau kita operasi sudah lama dan tekan parallel coupling seperti ada yang menggancel tapi dia tidak terlalu menggancel lama kayak kita tekan, ada menggancel begitu jadi kita tekan, tekan lalu kayak ada menggancel jadi saya akan menyetel di kuku macannya supaya agak lebih enak teman-temannya untuk tidak berlama-lama mari kita langsung kerjakan saja pertama-tama kita akan buka cover ini kita buka, mari kita lepas selang-selangnya baru kita setel oke sudah teman-temannya sudah lepas covernya selanjutnya kita akan melepas ini baut 10 ini dan kita lepas penahan mur setelnya ada 4 buah 1, 2, di bawah 1 lagi dan ini 1 lagi oke kita coba lepas supaya kita bisa setel ini buat cuku teman-temannya oke teman-temannya sudah kita buka bawah dulu tadi dan sekarang kita tinggal setel kita kencangkan sekitar 1 atau 2 putaran saja kita kencangkan dulu teman-temannya tempat-tempatnya tapi langkah baiknya sebelum dikencangkan kita kasih tanda dulu kasih tanda supaya kita mengetahui batas pengencangannya 1 atau 2 putaran gimana setelah teman-teman mau kasih tanda dengan apa mau kasih tanda dengan apa kasih tanda dengan cpx juga tidak apa-apa kasih coakan atau apalah supaya teman-teman lebih mudah itu itu buat ini ya teman-temannya buat cuku mula yang sudah master tidak perlu pakai tanda-tanda tanda-tanda ini juga ini buat kita pemula saja supaya lebih gampang oke teman-teman saya kasih tanda dulu ya saya saya tanda-tanda dulu baru saya kencangkan muria muria selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman bisa lihat tandanya kita putar sampai satu kali putaran atau dua kali putaran atau mungkin setengah ya teman-temannya setengah saja soalnya ini sudah panjang juga saya saya coba kencangkan seriget dulu seriget ini dari sini terus saya coba seriget dulu nanti kalau memang sudah kukungnya sudah enak berarti pas kalau memang kukungnya enak kita tambah lagi putarannya oke kita coba putar playwheelnya supaya kita setel di muria yang satunya lagi sampai tempat setelan kemanuannya oke saya jumpa terlalu ini dia setelan berikutnya kita tanda dulu ini dia setelahnya tandanya dulu oke coba kita setel sedikit saja seperti yang sebelumnya oke kita lihat ini dengan ini oke mungkin cukup dulu cukup cukup dulu kita putar lagi setelan berikutnya kita kita tandai lagi ini dia oke kita putar muria ini kita lihat oke segitu dulu kita putar lagi nah ini dia kita kita kasih tanda lagi kita setel cukup oke sekarang kita coba apakah sudah enak koplingnya kita tutup lagi covernya itu sementara setelannya kita jangan pasang dulu ini kita cuma mau test saja oke sementara kita pasang empat buat dulu untuk pengancingnya oke kita coba sekarang tes apakah sudah enak koplingnya kita 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 Terima kasih. 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 Oke teman-temannya, tadi saya coba tes hasilnya memang sudah lebih enak, sudah lebih berkenaga daripada yang awalnya. Terima kasih. Mungkin sekarang kita coba tinggal pasang setelahnya saja, buat setelahnya. Setelah itu kita coba langsung operasi. Mudah-mudahan kita tunjuk teman-temannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.